Halo Saudara Evang, saya merasa lucu Anda menunjukkan banyak buku yang ada di atas meja Anda Tetapi Anda tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa Martin Luther itu membuat 5 shola Justru Martin Luther itu hanya membuat 3 shola Setelah diprotes oleh Calvin atau Calvin membuat aliran Calvinisme Dia menambahkan jadi 2 Dia mengambil punya Luther yaitu 3 Lalu dia membuat 2 lagi Sehingga dalam ajaran Calvinisme ada 5 shola Sementara dalam ajaran Lutheran ada 3 shola Lah buku yang Anda tunjukkan mana datanya yang menunjukkan bahwa Martin Luther mengarang 5 shola Justru Calvin itu mengambil 3 sholanya Luther Lalu dia tambahkan 2 Sementara Lutheran itu hanya 3 shola Oke, Anda menunjukkan kepada saya tadi mengenai Katanya ada ajaran hanya iman Nih, saya beritahu Anda Dalam edisi terjemahan kitab suci Martin Luther dalam bahasa Jerman Roma 3 ayat 28 itu ditambah kata Alain Alain itu dalam bahasa Inggris adalah alone Jadi Ada suatu penambahan kitab suci yang dilakukan oleh Luther Di dalam Roma 3 ayat 28 Dalam edisi terjemahan Alkitabnya bahasa Jerman pada sekitar tahun 1540an Nah kemudian Anda menyinggung tentang kanon Yahudi Sejak kapan Yahudi mengkanon kitab suci Kristiani Sementara mereka tidak menerima kitab suci berbahasa Yunani Mengapa Anda menerima kitab suci berbahasa Yunani Dalam perjanjian baru Kenapa tidak Anda buang itu Kan katanya mengikuti kanon Yahudi Nah sekarang berikan saya sejarah Kapan Yahudi mengkanon kitab suci Sementara Dalam konsili-konsili yang kalian tuduhkan itu Misalnya Yamnia Itu tidak ada penetapan kanon Yahudi Karena kanon Yahudi terjadi nanti sekitar 100 tahun kemudian Nah Berikan bukti kepada saya Yang mengatakan kanon yang kalian pakai itu kanon Yahudi Konsekuensinya adalah Kalau kanon yang kalian pakai itu adalah kanon Yahudi Berarti hanya yang berbahasa Ibrani Itu pun tergantung Yahudi mana Saduki, Farisi, Zelot, atau yang mana Ada yang meyakini kebangkitan, ada yang tidak Ada yang meyakini lima taurat, ada yang tidak Meyakini juga kitab para nabi, ada juga begitu Anda yang mana